Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya pengen ngajak teman-teman untuk Belajar dari 10 orang sahabat nabi yang dijamin masuk surga Rasulullah s.a.w bersabda Abu Bakrin fil jannah Wa Umaru fil jannah Wa Uthman fil jannah Wa Ali fil jannah Wa Talhat fil jannah Wa Zubair fil jannah Wa Abadur Rahman ibn Auf fil jannah Wa Sa'dun fil jannah Wa Sa'dun fil jannah Wa Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah fil jannah Rawahul Turmuzi Abu Bakar ada di dalam surga Umar di dalam surga Uthman di dalam surga Ali di dalam surga Tolhah di dalam surga Tolhah di dalam surga Zubair di dalam surga Abdurrahman bin Auf di dalam surga Sa'd di dalam surga Sa'id di dalam surga Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam surga Hadis riwayat Tirmidhi Inilah hadis yang sangat terkenal Tentang 10 nama sahabat Yang dijamin masuk surga Oleh Allah dan Rasulnya Alangkah beruntungnya mereka Disebutkan namanya secara jelas Di dalam hadis nabi Dengan kalimat fil jannah Mereka di dalam surga Kalimat di dalam surga ini Artinya mereka dijamin masuk surga Mereka gak mungkin masuk neraka Mereka pasti selamat dunia dan akhirat Ketika nanti dibangkitkan Pintu surga akan terbuka untuk mereka Dan penduduk-penduduk surga Akan menyebut-nyebut nama mereka Ahlan bi Abi Bakr Ahlan bi Umar Ahlan bi Uthman Ahlan bi Ali Ahlan bi Tulhah Ahlan bi Zubair Ahlan bi Abdir Rahman Ahlan bi Sa'ad Ahlan bi Sa'id Ahlan bi Abi Ubaidah Salaman salaman Selamat datang Wahai Abu Bakar Umar Usman Ali Tulhah Zubair Abdurrahman Sa'ad Sa'id Abu Ubaidah Semoga keselamatan terlimpah Untuk kalian semua Inilah keberuntungan Yang didapatkan oleh 10 orang sahabat yang mulia Dan dijamin masuk surga Apa yang menjadikan mereka Begitu beruntung Dan istimewa Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebut nama mereka Secara jelas Di dalam satu hadis Pasti ada kesamaan Antara mereka Satu dengan yang lain Karena kalau tidak Mungkin Nabi akan menyebutkan Nama mereka Di dalam hadis-hadis Yang berbeda Ketika Nabi menyatukan Sepuluh nama itu Di dalam satu hadis Pasti ada satu Kemiripan Di antara mereka Selain Keistimewaan Keistimewaan mereka Secara khusus Para ulama sejarah Mengatakan Yang paling mirip Antara mereka Satu dengan yang lain Bahwa mereka itu Adalah Orang-orang yang Paling banyak Berkorban Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka adalah Orang yang telah Menjual dirinya Dan hartanya Kepada Allah Sehingga Allah Menerima Perdagangan mereka Dan memberi Kepada mereka Balasan yang Paling istimewa Yaitu Jaminan surga Itu yang Paling mirip Di antara mereka Selain Keistimewaan Keistimewaan Mereka Secara khusus Seperti Abu Bakar Yang istimewa Karena kelembutannya Umar Dengan ketegasannya Uthman Dengan Kecerdasannya Ali Dengan Kebijaksanaannya Talhah Zubair Dengan kesetiaannya Abdurrahman Dengan kekayaannya Sa'ad Dengan ketangguhannya Sa'id Dengan ketulusannya Abu Ubaidah Dengan Amanahnya Semua mereka Punya Keistimewaan Masing-masing Secara khusus Tetapi Mereka Mereka Juga Punya Kesamaan Antara Satu Dengan Yang lain Apa Kesamaannya Tathiyah Pengorbanan Pengorbanan Mereka Di antara Seluruh Sahabat Yang berjumlah Lebih dari 100 ribu Adalah Pengorbanan Yang paling Besar Sepuluh Orang Sahabat Yang paling Banyak Berkorban Untuk Membantu Agama Allah Dalam Perjuangan Da'wah Adalah Sepuluh Nama Ini Sehingga Kalau kita Pengen Belajar Dari mereka Bersepuluh Tentang Satu Hal Yang Paling Istimewa Yang Ada Pada Setiap Diri Mereka Adalah Belajar Berkorban Untuk Taat Kepada Allah Belajar Berkorban Dalam Menuntut Ilmu Agama Allah Belajar Berkorban Dalam Berdakwah Di Jalan Allah Belajar Berkorban Untuk Mengajak Saudara-saudara Kita Teman-teman Kita Geng Kita Mendekat Kepada Allah Belajar Berkorban Untuk Meninggalkan Dosa-dosa Yang selama Ini Kita Lakukan Belajar Berkorban Untuk Hijrah Kepada Apa Yang lebih Allah Cintai Belajar Berkorban Dalam Kebaikan Kebaikan Karena Melakukan Kebaikan Itu Tidak Selalu Mudah Kadangkala Untuk Melakukan Satu Kebaikan Kita Harus Berkorban Berkorban Harta Berkorban Waktu Berkorban Tenaga Dan Yang Paling Berat Adalah Berkorban Dengan Perasaan Sehingga Ketika Kita Makin Sering Berkorban Untuk Allah Berkorban Karena Pengen Lebih Dekat Kepada Allah Berkorban Bersungguh Sungguh Untuk Menjadi Lebih Baik Dihadapan Allah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Pernah Mengistimewakan Sepuluh Nama-nama Itu Maka Allah Pun Akan Mengistimewakan Kita Seperti Mereka Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Sebuah Ayat Dengan Bahasa Syarat Allah Mengatakan In Tang Surullaha Yang Surkum Kalau Kalian Menolong Agama Allah Allah Akan Menolong Kalian Ini Adalah Kalimat Syarat Apa Maksudnya Kalau Kita Pengen Ditolong Oleh Allah Dengan Pertolongan Yang Ajaib Di Dunia Dan Di Akhirat Dengan Pertolongan Yang Besar Dengan Pertolongan Yang Istimewa Seperti Allah Pernah Menolong Mereka Bersepuluh Dengan Allah Turunkan Malaikat Untuk Membela Mereka Allah Berikan Kemuliaan Kepada Mereka Allah Angkat Derajat Mereka Allah Jaminkan Mereka Surga Allah Jamin Mereka Terbebas Dari Api Neraka Semua Pertolongan Dan Keistimewaan Yang Allah Berikan Ini Syaratnya Adalah Menolong Agama Allah Gimana Cara Kita Menolong Agama Allah Dalam Konteks Kita Yang Baru Belajar Yang Baru Berhijrah Yang Baru Faham Agama Sedikit Sedikit Menolong Agama Allah Bukan Dengan Ceramah Tetapi Menolong Agama Allah Dengan Men-support Da'wah Di jalan Allah Subhanahu Masing-masing Ustadz itu Punya program Da'wah Ada yang Membuat Pesantren Ada yang Membangun Masjid Ada yang Membuat Gerakan Da'wah Lingkungan Sosial Seperti Saya Bersama Dengan Para Asatis Di BBN Kita Membuat Program Lingkungan Yaitu Lessways Program Sosial Healthcare COVID-19 Banjir Dan Seterusnya Kemudian Kita Bikin Pesantren Tahfiz Dan Seterusnya Semua para Ustadz-ustad Ini Rata-rata Punya Program Da'wah Untuk Menegakkan Agama Allah Maka Support Lah Itu Dengan Apapun Yang Kita Bisa Kita Bisa Men-support Dengan Infak Harta Terbaik Kita Kita Bisa Men-support Dengan Ide Kita Bisa Men-support Dengan Tenaga Kita Bisa Men-support Dengan Mengajak Orang Lain Untuk Sama-sama Men-support Mungkin Kita Hanya Bisa Ngasih 100.000 50.000 Infak Kita Tetapi Nilainya Di sisi Allah Adalah 1 juta Kenapa Karena Kita Mengajak 10 Orang Teman Kita Untuk Ikut Men-support Program Program Da'wah Ini Yang Disebut Dengan Menolong Agama Allah Atau Bahkan Sekedar Meripost Program Tersebut Di Sosial Media Konten Tersebut Di Sosial Media Atau Nge-japri Teman Kita Atau Share Link Kepada Teman Teman Kita Maka Kita Telah Menolong Agama Allah Subhan Wa Ta'ala Yang Penting Jangan Diam Jangan Hijrah Kemudian Beribadah Sendiri Bukan Itu Yang Dilakukan Oleh 10 Orang Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Mereka Tidak Beribadah Sendiri Mereka Tidak Menikmati Kedekatan Dengan Allah Sendiri Mereka Tidak Mengasingkan Diri Dan Mencari Kenyamanan Dalam Spiritual Mereka Terlibat Dengan Jiwa Dan Raga Mereka Untuk Membantu Agama Allah Subhan Wa Ta'ala Jadi Siapapun Diantara Teman Teman Yang Punya Masalah Dan Pengen Ditolong Oleh Allah Tolong Agama Allah Dengan Apapun Yang Kita Bisa Walaupun Infak Seharga 10.000 Rupiah Walaupun Cuma Ide Walaupun Cuma Repost Walaupun Cuma Like Walaupun Cuma Share Link Apapun Bentuk Support Kita Untuk Menolong Agama Allah Itu Menjadi Syarat Agar Allah Menolong Kita Makin Besar Pertolongan Kita Untuk Agama Allah Maka Makin Besar Pula Pertolongan Allah Untuk Menyelesaikan Masalah Kita Itulah Yang Istimewa Dari 10 Orang Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Barak Allah Fikum